selamat datang di hitam atak channel selamat menonton karena itu tidak boleh hanya mendasari pernikahan dengan alasan cinta semata dalam suku adat batak ada larangan atau marsubang dalam mengawini pria maupun wanita tentu saja hal ini merupakan hakikat yang seharusnya dipegang teguh oleh masyarakat suku batak untuk tetap menjaga kelestarian salah satu aturan dan peraturan yang terdapat dalam adat batak terkait dengan pernikahan mengenai larangan pernikahan dalam hal ini hanya akan membahas tentang suku batak yang melarang pernikahan terhadap saudaranya atau marito yang pastinya adalah pernikahan terlarang jika terjadi pernikahan terlarang ini merupakan suatu fenomena yang sudah sering terjadi bahkan sebagian dari masyarakat suku batak menganggap hal ini adalah sesuatu hal yang biasa atau bukan hal yang tabu lagi tentunya dalam mengamati evolusi kelunturan budaya yang saat ini sedang terjadi memiliki tujuan dalam mengangkat tema ini agar para pendengar sekalian mengetahui sedikit tentang budaya batak serta fenomena yang ada di dalamnya dan secara khusus bagi orang batak agar menyadari memahami dan mampu mengambil sikap dalam menjaga budaya leluhur pernikahan terlarang yang dimaksud adalah banyaknya orang batak yang menikahi saudara-saudarinya saudara bukan dalam arti satu ibu atau ayah atau saudara sekandung tetapi adalah saudara dalam ikatan marga marga dalam suku adat batak menunjukkan identitas diri masyarakatnya yang berfungsi sebagai pembatas maupun pengikat terhadap sesama suku batak sehingga sehingga dalam masyarakat batak untuk mencegah pernikahan terlarang atau agar mengetahui ikatan maupun batasan dilakukan tarombo berdasarkan identitas diri yaitu marga menikahi marga yang sama atau saudara semarga pada hakikatnya pantang hukumnya untuk membentuk ikatan pernikahan agar lebih jelas berikut akan diberikan contoh agar lebih memudahkan pemahaman misalnya marga shihombing tidak boleh menikahi marga shihombing sama marga marga silaban, shihombing, nebaban, futasoid merupakan saudara semarga karena keempat marga ini merupakan keturunan atau poparan dari borsak sirumonggur sehingga pantang hukumnya untuk menikah diantara keempat marga tersebut salah satu aturan pernikahan dalam adat batak tersebut sudah semakin luntur karena tidak sedikit lagi yang melanggar dan bahkan keacuhan terhadap fenomena ini seakan bukan suatu pelanggaran menambah semakin mirisnya kondisi yang terjadi saat ini sehingga bagaimana kita sebagai masyarakat batak untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga budaya berikut dua kunci utama bagi setiap kita yaitu sebagai anak masyarakat harus nantiasa belajar mengenai budayanya sendiri dan tetap melestarikan budaya sendiri agar tidak luntur oleh perubahan zaman sebagai orang tua masyarakat harus nantiasa memberi didikan terhadap anak agar pentingnya menjaga kebudayaan supaya tidak luntur atau bahkan hilang ditelan perkembangan zaman mari kita berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya kita demikianlah pernikahan terlarang dalam suku adat batak selamat menikmati selamat menikmati Mula dong pina hurang, bahwa masih patutnya mahita Asa anggiat lam tumajuna bang Sobatakon